Latihan hari ke satu Pernafasan Sikap ibu tidur terlentang dengan satu bantal di kepala dan satu bantal di lutut Gerakan Tarik nafas dalam dari hidung Usahakan rongga dada dan rongga paru tetap Keluarkan udara perlahan-lahan dengan menggunakan otot perut Tahan 3-5 menit lalu istirahat Lakukan latihan ini 15 kali pada pagi hari dan sore hari Terima kasih telah menonton! Selanjutnya gerakan pergelangan kaki Sikap tidur terlentang dengan satu bantal dengan kedua lutut tetap lurus Gerakan kaki diputar ke arah luar dan ke arah dalam sambil mengatur pernafasan Lakukan dalam 5 kali pada saat setiap latihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya latihan kontraksi ringan otot perut dan otot bokong Sikap tidur terlentang dengan satu bantal dan kedua lutut tetap lurus dan kedua tangan di samping Gerakan undukan kepala Terutkan patak ke dalam sehingga lepas dari kasur Lepaskan perut sehingga punggung menekan kasur Kemudian lepaskan perlahan-lahan Lakukan 15 kali gerakan pada pagi dan sore Setiap 5 gerakan dianjurkan untuk berhenti Selanjutnya latihan hari kedua Untuk latihan hari pertama tetap dilakukan dan ditambah dengan gerakan sebagai berikut Yang pertama latihan otot perut Sikap tidur terlentang dengan satu bantal dengan kedua lutut tetap lurus Gerakan Bengkokkan lutut kiri setengah tinggi lalu luruskan kemudian ganti kanan kiri Lakukan 5 kali gerakan untuk setiap kaki bergantian Selanjutnya latihan kaki Sikap tidur terlentang dengan satu bantal di kepala Kedua lutut dibengkokkan setengah tinggi Paha menempel satu sama lain Gerakan kedua lutut di bawah atau direbahkan ke samping kiri setengah rendah Bahu tetap pada kasur kembali Lalu ke tengah dan dibawa kembali ke kanan Lakukan 5 kali gerakan untuk masing-masing sisi Terima kasih telah menonton! Selanjutnya latihan untuk mengembalikan rahim pada posisi semula Untuk sikap tidur terkurap dengan dua bantal menyanggap perut bagian bawah Atau satu bantal kecil menyanggap punggung kaki Kepala menoleh ke kiri atau ke kanan Tangan dilepukkan di bawah bantal dengan siku sedikit dibengkokkan Untuk gerakan Sikap ini dipertahankan selama 5 menit untuk setiap sisi kepala Lama-kelamaan sampai 20 menit Dan gerakan ini dilakukan terus sampai ibu merasa tidak mulas lagi Selanjutnya latihan untuk menguatkan otot dada Untuk sikap duduk atau berdiri dengan kedua tangan saling berpegangan pada lengan bawah dekat siku Badan dengan lengan atas membentuk sudut 90 derajat Kedua tangan mendorong lengan ke arah siku Tanpa menggeser selapak tangan sampai otot dada terasa tertarik Lakukan gerakan ini sampai 45 kali Selanjutnya latihan hari ketiga Untuk latihan hari pertama dan kedua tetap dilakukan dan ditambah dengan latihan ketiga Yang pertama adalah latihan menguatkan otot perut Untuk sikap tidur terlentang dengan kedua lutut lurus Gerakan ayunkan kedua tangan ke depan atas sambil mengangkat kepala dan bahu Sampai setengah duduk lalu kembali perlahan-lahan Lakukan 5 kali gerakan Yang terakhir adalah latihan mempertahankan sikap baik Untuk sikapnya yaitu duduk di pinggir tempat tidur atau berdiri di lantai dengan kedua tangan diletakkan di atas kedua sendi bahu Untuk gerakan putar sendi bahu sama ke arah depan Lalu ke atas Lalu ke belakang Lalu ke bawah Lalu ke depan lagi dan seterusnya Pada saat arah putaran belakang Maka kedua tulang belikat mendekat satu sama lain Lakukan 15 kali gerakan berhenti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!